4 kemampuan yang dilatih ketika kita belajar bahasa Arab Pertama Kemampuan dalam berbicara Kemampuan dalam berbicara Kemampuan yang kedua Kemampuan dalam menulis Kemampuan dalam menulis Kita sudah belajar membaca bahasa Arab dari kecil Mereka mengenai kiraat dari kecil Mereka mengenai kiraat dari kecil Kemampuan dalam berbicara Kemudian menulis Kemudian juga membaca bahasa Arab Harus ada upaya terus menerus Terus dilatih dalam belajar bahasa Bahasa apa saja? Ima al-loga al-Arabiyah Wa imma al-loga al-Injliziyah Wa imma al-loga al-Faransiyah Wa imma al-loga al-Siniyah Ya 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 Kemampuan dalam Menda Mendengar Ya 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 All-Raon Min Youtube Di video Radio Dan kita sekarang Di hal teknologi Yumkinna An-nasil ala hadhi al-maharat Bittikrar Bissam ibin laga al-Arabiya Faham tu? Jadi di era sekarang Mungkin bagi kita untuk belajar Mendengar, membiasakan diri Untuk mendengar Ataupun Melatih pendengar kita dalam berbahasa Berbahasa haram Haywa Hadi arba Arba al-maharat Fita'allum al-arabi Al-Arabiya Inilah empat kemampuan Yang dilatih, yang terus dilatih Dalam belajar bahasa Bahasa apa saja? Keempat kemampuan ini Saya ulangi sekali lagi Maharatul fil kalam Atau maharatul fil hiwar Ya, kemampuan dalam percakapan Wathani maharatul fil kitabah Atau maharatul kitabah Kemampuan dalam menulis Atau writing Kemudian maharatul kira'ah Yakni Bila ingin maharatul kira'ah Wa salis Ia maharatul sam'iyah Itu kemampuan dalam Mendengar atau listening Ia maharatul